Seorang anggota Parlemen Rusia dengan berani meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri invasi ke Ukraina. Hal itu diungkapkan Wakil Partai Komunis Leonid Vashyukovic yang mengecam penggunaan tentara Moskow di Ukraina. Pernyataan Vashyukovic muncul setelah pengadilan Rusia memberhentikan 100 prajurit atas kasus perdana menolak berperang di Ukraina. Vashyukovic juga meminta agar tentara yang berperang di Ukraina segera ditarik pulang. Anggota Parlemen Veteran berusia 69 tahun itu juga menentang upaya untuk membungkamnya. Ia juga mengatakan kepada anggota Parlemen lainnya di wilayah Primorsky bahwa ia dan rekan-rekannya di Parlemen sedang mengajukan banding ke Putin. Pendukung Putin pun melabeli Vashyukovic sebagai pengkhianat dan mungkin menghadapi masalah hukum karena tak menghormati tentara Rusia. Vashyukovic pun menegaskan sangat sulit untuk meraih kesuksesan lewat cara militer mengingat sudah tiga bulan berlalu sejak awal perang. Meski begitu pernyataannya pun mendapat interupsi dari Dewan. Namun ia menambahkan jika Putin melanjutkan perangnya itu pasti akan mengarah pada peningkatan jumlah prajurit yang tewas dan terluka. Ia pun kemudian mendapatkan peringatan dari pemimpin Parlemen Alexander Rolik yang berusaha menghentikan retorikanya. Pernyataan Vashyukovic telah menyebabkan keributan di majelis politik karena ia terlihat melanggar beberapa kontrol ketat pada setiap perbedaan pendapat publik tentang perang.